Selamat menikmati Pembusukan Nah ini kita sudah menemukannya Ini benar-benar super banget Lihat Daging buahnya tebal Kemudian Juga rasanya gurih, manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sains Rapan Oficial Oke teman-teman Di video kali ini kita akan Inisiasi kelapa kopior Dan ini adalah Persiapan tahap awal Yaitu di luar laminar Tahapan awal yaitu Mulai dari membersihkan kelapa Kemudian nanti akan dibuang airnya Kita akan lihat prosesnya seperti apa Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nah oke teman-teman Ini adalah prosesnya Yang pertama yaitu kita belah Kelapanya seperti ini Tapi jangan sampai Terbelah menjadi dua Nah tujuan dari Dibelahnya kelapa ini Yaitu untuk Mengeluarkan air Kelapa tersebut Nah seperti itu Agar pada saat proses penanaman Di dalam laminar Itu dimudahkan Dan tidak terjadinya kontaminasi Oke kita lihat Oke teman-teman Ciri-ciri kelapa kopior Yang paling penting adalah Pada saat digoyangkan seperti ini Itu akan terdengar seperti Ada pasirnya di dalamnya Dan juga beratnya Sama dengan kelapa yang masih dugan Karena lumayan cukup berat banget ini Satu butirnya Nah Keringgeran ya Jadi seperti itu ya teman-teman Dibersihkan Kemudian dikeluarkan Airnya Tanpa membelahnya Menjadi dua Setelah ini nanti Akan kita Bawa ke Dalam ruang tanam Yaitu di laminar air flow Baik teman-teman Kita akan lanjut Ke proses penanaman Di dalam laminar Nah ini adalah alat Dan juga bahan Yang akan kita gunakan Seperti biasa Yaitu ada alat tanam binset Kemudian spatula Cawan petri Juga disitu ada alkohol 90% Nah itu ada medianya Untuk cawan petri Dan juga alat tanamnya Sebelumnya sudah kita Otofat terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman Ini adalah alasan Kenapa Kelapa kopior Terpeluh dikembangkan Melalui teknik kultur jaringan Karena Ini ada yang pertama Alasannya yaitu Kentos kelapa kopior Itu terkelupas Dari tempurungnya Seperti ini Jadi kalau dibiarkan Atau ditanam Dengan cara konvensional Itu akan terjadinya Pembusukan Nah ini contohnya Seperti ini Jadi kita harus cari dulu nih Kentosnya Dilihat Ini sampai terkelupas Karena dia sudah terlalu tua Nah ini kita sudah menemukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini benar-benar super banget Lihat Udah kayak kerupuk Daging buahnya tebal Kemudian Juga rasanya gurih Manis Terima kasih telah menonton! 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 kopior, nah ini daging buahnya, dan kita akan ganti cawan petrinya oke ini 10 ya teman-teman kita akan lanjut ke 10 butir lagi terima kasih baik teman-teman, ini butir kelapa atau exon kelapa yang terakhir oke teman-teman, ini sudah selesai nanamnya, selanjutnya nanti kita akan bersihkan laminarnya dan seperti itulah tadi proses penanaman 20 butir kelapa puan kalian sampai disini dulu videonya, semoga bermanfaat dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih, nantikan video kita berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh